Intro Halo Ma Ya Mama dimana? Mama dimana? Mama ada dimana? Di mall? Belanja apa Ma? Gila berlian semua dibeli diborong Baju baru dibeli lagi Aduh Papa gak punya uang Ma Gak punya uang Ya Papanya pegawai biasa gak punya duit Ma Aduh pusing aku nih Kalo Mama tiap hari beli berlian-berlian Arisan-arisan ratusan miliar Aduh uang dari mana? Arisan ratusan miliar Gaji Papanya gak cukup Aduh pusing aku kayak gini Cerai Minta cerai Kalo gak ditutin berlian sama Arisan ratusan miliar Minta cerai Waduh jangan makasin anak-anak Ma Anak-anak mana ada 20 lagi anak kita Waduh Ntar anak kita 20 orang ini Makan apa Ma? Kalo cerai Yaudah-udah Pokoknya aku berusaha lah ya Dengan segala cara ya Cari uang lah Korupsi-korupsi lah Ya kan? Ya tipus sana tipus sini lah ya Ma ya Yang penting Mama bahagia ya Ya Ma entah aku pake kacamata nih ketemu orang ya Keluarin mobil yang harga M-M-an ya Pake mobil orang tuh Ma Ya gak apa-apa lah ya Supaya klien percayalah Bisnis-bisnis pokoknya ya korupsi aja lah Ya kan? Jangan Jangan korupsi Tapi kan Mama minta Arisan aja 100 miliar Belum berlian-berlian Belum minta ganti-ganti mobil Uang dari mana aku? Udahlah Gak ketahuan inilah ya kan? Aku korupsi dulu lah ya kan? Korupsi dulu lah ya kan? Pokoknya Yang penting Mama bahagia Anak-anak bisa sekolah ke luar negeri semua Ya kan? Aku gak pinjam-pinjam mobil orang lagi ya kan? Yang harga miliar-miliar Bisa beli mobil yang Miliaran juga ya Ada 10 ada 5 mobil disini yang harga miliaran Yaudah aku korupsi lah Ya Jangan Pak Nama kok bilang jangan Pak sih? Yaudah gak apa-apalah Habisan ya ratusan miliar Arisan ya ya pusing aku Yaudah nanti Papa mau ketemu sama klien dulu ya Mau berbisnis ya Yaudah pokoknya Bapak hati-hati lah Bapak hati-hati sekali lah Belum berbisnis Guys Itu tadi Adegan-adegan dalam Suatu karya film Jadi Sang suami itu Bisa korupsi Pasti ada 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 sebabnya Baik kan Ada asap Ada api Jadi seseorang yang melakukan Perbuatan melalui hukum Atau korupsi Itu Atas tekanan-tekanan di rumah tangganya Atau keperibadian orang tersebut Yang tidak bersyukur Jadi Tekanan-tekanan terhadap istrinya Arisan yang 100 juta Ya Perbulan Terus mobilnya harus yang MMA Ya kan Terus gengsi ya Di nomor satukan ya Akhirnya Mereka Melakukan Perbuatan melalui hukum Melakukan perbuatan Dengan segera cara Menghalalkan Dengan segera cara Pesan saya Menanam bangkai Pasti kecium Baunya juga Sepandai-pandai Tupai melompat Pasti jatuh juga Lebih baik hidup ini Apa adanya aja Bersyukur saja Jadilah imam Yang baik dalam keluarga Jadi Istri anak-anak Bukan hanya makanan dunia Tapi Makanan firman Tuhan Atau firman Allah Harus diberikan Supaya Keluarga kamu Betul-betul Keluarga yang Taat Kepada agama Setia Kepada Allah SWT Dan selalu Menjalankan Perintah-perintah Dan larangannya Jangan Mendekatkan diri ke dunia Pasti Teman-teman Akan celaka Jadi teman-teman Jangan Berusaha Wah Sini saya Menghalalkan Segala cara Mengambil uang orang Mengambil hak orang Yang bukan hak kamu Untuk Kepentingan pribadi Apalagi untuk Hura-hura Mewa-mewa Atau jalan-jalan Ke seluruh dunia Ke Eropa Ke Amerika Tapi uang itu Hasil nyolong Atau korupsi Jadi Kadang-kadang Kalau sudah Diketangkap Oleh yang berwajib Baru menangis Dibilang itu Tangisan Air mata buaya Jadi teman-teman Carilah yang halal-hal Lebih berkah Jangan mau Tekanan-tekanan Terhadap istri-istri Yang Pengen hidup Mewah Dengan gaya-gayaan Kamu jangan terpengaruh Karena kamu adalah Kepala rumah tangga Jadi Jangan terpengaruh Dengan istri-istri Seperti itu Istri seperti itu Sebenarnya Yang salah adalah Imamnya Yang salah adalah Suaminya Karena selalu Memanjakan istri Dengan harta-harta dunia Sehingga Istri itu Akan meminta lagi Meminta lagi Kebutuhan duniawi Jadi Kalau memberikan Makanan yang benar Itu adalah Makanan firman Olos Penuatala Atau makanan firman Tuhan Atau banyak membaca Kitab Suci Al-Quran Supaya Istri kamu Tidak banyak meminta Tentang dunia Dan kamu Jadilah imam yang baik Dalam keluarga Tidak melakukan Perbuatan-perbuatan Yang dilarang Oleh Olos Penuatala Dan Kamunya juga Harus betul-betul Tidak berbuat Dosa Tidak maksiat Gitu Jadi Kadang-kadang Ma saya lagi rapat nih Saya lagi rapat Saya lagi meeting nih Gak tahu Kamu sedang berhukul Atau berselingkuh Dengan wanita lain Di luar sana Pulang ke rumah Siapa anak istri kamu Assalamualaikum istriku Assalamualaikum anak-anakku Gak tahu kamu habis maksiat Itu-itu gak boleh Jadi Kata Assalamualaikum Itu adalah doa Ya kan Dibastikan Waalaikumsalam Saling mendoakan Jadi hati-hati Dengan kata-kata Assalamualaikum Kalau kamu melakukan Perbuatan dosa Jadilah Imam yang baik Dalam keluarga Kejujuran Adalah Nilai yang sangat besar Setiap negara maju Pasti Negara itu Punya kejujuran Lakukan Kejujuran Demi untuk kepentingan Keluarga kamu Dan bangsa dan negara Jangan korupsi Ya No korupsi Berbuatlah Yang halal-hala Membangun bangsa dan negara ini Wassalamualaikum Bye See you Selamat menikmati